KAI akan tuntut pemilik truk jika pengemudinya terbukti salah. PT KAI Daob 4 Semarang akan mengajukan tuntutan kepada pihak pemilik truk terkait kecelakaan tabrakan berujung ledakan antara kereta api, KA, berantas, dan truk trailer. Dari hasil penyelidikan pihak kepolisian diketahui bahwa kecelakaan disebabkan kesalahan pengemudi sopir truk. Manager Humas KAI Daob 4 Semarang, Isvan Henry Witoko, mengatakan bahwa pengajuan tuntutan akan disesuaikan dengan kerugian yang dialami KAI. Kalau kami, jika memang dari pihak ekspedisi dinyatakan bersalah oleh pihak kepolisian maka kami dengan itu mengajukan tuntutan kerugian sesuai dengan perhitungan kami, kata Isvan dikutip dari tayangan Kompas TV, Jumat, tanggal 21 Juli tahun 2023. KAI Daob 4 Semarang pun saat ini sedang menghitung kerugian akibat tabrakan yang terjadi di lintasan Jalan Madukoro, Semarang, Jawa Tengah, pada selasa malam itu. Akan kami sampaikan melalui legal kami, bagian hukum kami, jelas Isvan. Kerugian yang dialami mulai dari kerusakan kereta jalur rel, jembatan rel kereta hingga kerugian non-material seperti keterlambatan perjalanan kereta. Kalau kerugiannya baru diakumulasi dari unit hukum, dari unit kooperasi ada kelambatan secara imaterial. Kemudian dari sarana ada kerusakan lokomotif dan gerbong atau kereta. Kemudian dari pihak jalan rel dan jembatan ada kerusakan jalur, ada kerusakan jembatan, pungkas Isvan. Sebelumnya, kecelakaan terjadi antara kabrantas dan truk di jembatan Jalan Madukoro, Semarang. Sesaat kemudian, ledakan dan kebakaran pun terjadi antara dua mode transportasi itu karena kereta Apo menghantam bodi truk. Terima kasih.